Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan tuan-tuan semua Satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada anda Setelah dakwaan yang diterima oleh Presiden Bersatu Pengurusi Perikatan Nasional Berkaitan dengan isu Janawi Bawah Projek Janawi Bawah Yang menjadi perbualan ramai orang Terutamanya dakwaan-dakwaan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin ini Telah membuka mata telinga ramai orang Tapi persoalannya tuan-tuan dan bapak-bapak semua Itu baru dakwaan Belum pun disahkan Muhyiddin bersalah Itu memang benar Belum disahkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bersalah Namun Terdapat beberapa dakwaan Dari pemimpin Bersatu Perikatan Nasional Yang menunjukkan mereka takut Apa yang mereka takutkan Apa yang mereka takutkan Setelah Muhyiddin Yassin hanya didakwa Bukan disahkan bersalah Dan kita masih tahu SPRM masih menjalankan Siasatan ke atas Presiden Bersatu tersebut Jadi makna kata Belum pun Muhyiddin Yassin disahkan Bersalah tuan-tuan dan bapak semua Jadi Ada yang Ada pemimpin dari Bersatu dan PN Yang sudah menunjukkan Bahwa mereka Takut untuk Mereka menunjukkan Menunjukkan gambaran mereka takut Untuk menghadapi PRN 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 di 6 negeri Dan PRU 16 Tapi Kenapa mereka nak takut Kalau Muhyiddin Yassin Belum pun disahkan bersalah Saya melihat dalam satu artikel Di syabudin.com Kalau Mahyiddin pun buat salah Apa masalah Susulan pendakwaan Nah kita Imbas kembali pendakwaan Terhadap seorang penyelidik bebas Kepada Wan Seiful Wan Jan Dan dua lagi individu lain Berkaitan Raswa Januibawa Terdapat kecenderungan Daripada Bersatu Untuk terus melompat Kepada kesimpulan Kononnya Sasaran sebenar SPRM Yalah Muhyiddin Ataupun Mahyiddin Dikatakan Mahyiddin Disasarkan bertujuan Untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional Bukan saja untuk Melemahkan Bukan saja untuk Menghadapi PRN Di 6 negeri Bahkan bagi mendepani PRU 16 Jadi dalam Selain ada pemimpin Bersatu yang secara terbuka Membuat takwaan Sebuah video Daripada individu Yang mengaku dirinya Sebagai Penyelidik bebas Kepada Wan Seiful Turut membuat Tunduhan palsu Dalam konteks Berkaitan Terhadap SPRM Penyelidik tersebut Menyebut Wan Seiful Ditawarkan 10 juta Oleh SPRM Persoalannya Dari mana SPRM dapat RM 10 juta Kalau perkara ini Benar kan Jadi Penyelidik bebas itu Telah menyebut Wan Seiful Ditawarkan 10 juta Oleh SPRM Sebagai ganjaran Jika bekas Ketua Penelangan Bersatu itu Memberikan Keterangan Untuk mengenakan Mahiadin Walaupun sedang Mohon maaf Penyelidik itu Kini Sedang ditahan Oleh SPRM Dan berdepan Kemungkinan Didakwah Kerana mengganggu Siasatan Kalau ia pun Nak membuat Tuduhan sedemikian Logiknya Dari mana Pihak SPRM Dapat duit 10 juta itu Akhirnya Tan Sri Azam Baki Membuat kenyataan Tidak akan memaafkan Individu tersebut Isunya Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Dalam hal ini Bersatu dan PN Begitu cepat Melompat Kepada kesimpulan Bahwa Mahiadin akan Didakwah Siasatan Sedangkan bagaimana Kenyataan SPRM Siasatan terhadap Bekas Perdana Menteri Itu masih lagi Dijalankan Maksudnya Belumpun disahkan Yang penting Belumpun disahkan Muhyiddin bersalah Baru saja terima Tuduhan Dan dakwaan Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Apa yang mereka Takutkan Biasanya yang kita tahu Berani kerana benar Jadi kalau takut Maknanya Bersalah Kita boleh simpulkan Begitukah Ataupun bagaimana Saudara-saudara Adakah memang Perasaan takut ini Menunjukkan memang Muhyiddin Yassin bersalah Berkaitan dengan Isu Janawi Bawa Dan juga mungkin Berkaitan juga dengan Penyelewengan dana RM92.5 bilion RM4.5 bilion Yang masuk Ekon Bersatu Dakwaan-dakwaan ini Apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan politik Yang seterusnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan Yang saya amat Hormati semua Setelah Pembentangan Belanjawan 2023 Yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang jumlahnya Lebih Tinggi Berbanding Yang dibentangkan Pada bulan Oktober lepas Yaitu sebanyak RM388.1 bilion Budget 2023 Di dalam pembentangan ini Satu ucapan Dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang bagi saya ini Pasti mengejutkan Seluruh Peminat politik Ataupun ahli politik Malaysia Dan seluruh Yang mendengar Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di sebelah Yang Di sebelah Perdana Menteri Yang duduk Di sebelah Perdana Menteri Adalah timbalan Perdana Menteri Satu Yaitu Ahmad Zaid Hamidi Imej negara Tercalar Akibat rasuah Dan penyelewengan Kata Perdana Menteri Duduk di sebelah Zahid Jadi apakah Respon Zaid Hamidi Ataupun Tidakkah Ada satu Perasaan yang Mungkin Merasa Bersalah Duduk di sebelah Perdana Menteri Dengan ucapan Begitu Dalam Perkembangan yang lain Tuan-tuan dan Puan-puan semua Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang ke-10 Membentangkan Budget 2023 Ini Setelah Anwar Membentangkan Budget ini Ada Beberapa pihak Yang mendakwa Budget 2023 Ini Berat Sebelah Hanya Mengutamakan Negeri Negeri DAPI Dan Mengetepikan Orang Melayu Dalam Kenyataan Yang saya Ambil Dari agenda Daily Terdapat Satu artikel Yang bertajuk Budget Pakatan Harapan Barisan Nasional Budget PHBN Negeri Majority Melayu Diketepikan Negeri DAPI Pula Diutamakan Hambar Dan Mengecewakan Ini adalah Satu artikel Yang sepetik Dari agenda Daily Demikian adalah Ulasan Ketua Armada Bersatu Malaysia Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Berhubung Budget 2023 Yang Dibentangkan Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di Dewan Rakyat Jadi Saudara-saudara Setelah Pembentangan Budget 2023 Akhirnya Ini adalah Satu Respon Dari Pihak Parti Lawan Itu Dinyatakan Sendiri Oleh Ketua Armada Bersatu Malaysia Yaitu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Dalam Perkembangan Yang lain Pula Kita Imbas Kembali Dengan Kenyataan Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Image Negara Tercalar Akibat Rasuah Dan Penyelewengan Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Sebelum Saya meneruskan Mohon Kiranya Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Oke Baik Setelah Anwar Ibrahim Memberikan Ucapan Sedemikian Dan Yang duduk Di sebelahnya Adalah Timbalan Perdana Menteri Amat 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 Sedang Berhadapan Kes Makamah Berhadapan Dengan Tuduhan Perdana Menteri Semasa Membentangkan Bajet 2023 Yang duduk Sebelahnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Amat Zaid Amidi Sedang Berdepan Pertuduhan Di Makamah Berkata Disebabkan Amalan Rasuah Tersebut Menyebabkan Kedudukan Negara Dalam Indeks Rasuah Jatuh Lagi